Israel secara terang-terangan menyebut bahwa kini Iran adalah target sah dari resim Sionis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ekonomis Israel Nir Barkat. Israel menyerukan hal itu karena Iran dianggap telah menentang Sionis, dikutip dari Al-Mayadeh. Hal itu diumumkan oleh Nir Barkat pada 2024 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa Iran adalah target yang sah bagi Israel. Barkat menyebut bahwa Tehran merupakan kepala ular. Menteri Israel itu bahkan mengklaim pihaknya mampu untuk terus berperang. Bahkan mereka menyatakan kesanggupan untuk membuka front baru dengan Lebanon, meski pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar per hari. Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian berpandangan bahwa kemungkinan perang regional yang lebih luas di timur tengah kini semakin meningkat karena cakupan perang semakin luas. Diplomat Iran pun menilai jika cakupan perang semakin luas maka bahaya perang yang lebih luas di timur tengah juga akan meningkat. Abdullahian pun lantas mengaitkan meningkatkan ketegangan perang ini dengan adanya Amerika Serikat. Menurutnya, jika S. menghentikan dukungannya terhadap Israel, maka Perdana Menteri Bejamin Netanyahu tidak akan bertahan selama 10 menit. Sehingga Abdullahian menilai kunci untuk menyelesaikan perang ini ada di AS.